Fox baru saja mengumumkan judul resmi dari prequel The Kingsman. Alih-alih Kingsman The Great Game seperti yang dilaporkan sebelumnya, prequel ini justru akan menggunakan judul The Kingsman saja. Kabar ini dibagikan langsung oleh akun media sosial resmi dari seri Kingsman. Dalam pengumuman tersebut dikonfirmasi bahwa The Kingsman akan dirilis pada Februari 2020 mendatang. Tidak hanya itu, sutradara Matthew Fox juga masih dipercaya untuk mengarahkan sekaligus menulis naskah dari film ini. Dari pengumuman tersebut, pihak studio juga mengungkapkan logo resmi untuk proyek The Kingsman ini. Logo ini kembali mengadaptasi tampilan klasik ala Kingsman dengan sedikit perubahan pada bagian judul barunya. Sinopsis untuk proyek ini juga diumumkan bersamaan dengan perilisan judul dan logo resmi. Dalam filmnya nanti akan ada sekumpulan penjahat kriminal yang bekerjasama untuk merencanakan perang besar guna melenyapkan jutaan orang. Seseorang harus berpacu dengan waktu untuk menghentikan upaya jahat mereka. Sementara itu, diantara nama deretan aktor dan aktris yang dibagikan, rupanya ada beberapa pemeran yang sebelumnya sudah santer dirumorkan tergabung dalam proyek ini, seperti Ralph Veinness dan Stanley Tukey. Sedangkan pemeran lain yang dikonfirmasi pihak Fox antara lain, Di sisi lain, The Kingsman juga disebut memiliki karakter-karakter yang sungguh ada dalam kehidupan nyata dan menjadi bagian dari sejarah, seperti mata-mata wanita dan pembunuh Arkduk Ferdinand di tahun 1914, Gavrilo Princip. Harris Dickinson ditunjuk sebagai pemeran kontrat dengan aktor Ralph Veinness sebagai sang ayah Duke of Oxford.